Halo guys, jadi sekarang kami serombongan akan dijarah ke Jabal Rohmah, Aropah, dan Mina. Seperti apa perjalanan kita nanti? Pasti penasaran kan? Tonton terus sampai habis dong ya. Kami berhenti dulu di Gua Sur nih guys. Gua Sur adalah tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Ashidik dari kejaran kaum kapir Qurais. Gua ini terletak sekitar 7 km dari Mekah ke arah Toib. Berada di salah satu puncak gunung Jabal Sur yang cukup tinggi dan memiliki medan yang terjal serta bebatuan. Kalau ada salah seorang di antara mereka yang melihat ke kedua telapak kakinya, mereka dapat melihat kita. Artinya dapat melihat Rasulullah dan Abu Bakar Ashidik R.A. Tapi tidak seperti itu. Artinya bagaimana Allah SWT ingin menyelamatkan keduanya. Maka kata Rasulullah SAW melata hajan. Jangan sedih wahai Abu Bakar. Dimana persangkaanmu bahwa kita ini hanya berdua, maka tidak. Allah lah yang ketiga. Artinya Allah akan senantiasa melindungi dan menjaga Nabi-Nya. Dan disini juga ada kerajaiban yang kalian semua pasti sudah tahu. Ada sarang laba-laba dan ada sarang merpati yang menghubungi. Jadi tidak bisa menghubungi kejaran kapir Qurais. Setelah dari Guasur, kami lanjut lagi ke Jebar Rohmah. Seperti yang telah kita banyak ketahui, Jebar Rohmah menjadi saksi senyum bahagia atas pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Menjadi penanda keteguhan Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian cinta dari Allah. Dan disinilah tempat turunnya wahyu terakhir Rasulullah SAW. Yaitu surat Al-Ma'idah ayat ketiga yang mengabarkan bahwa Islam sudah sempurna. Yang paling penting dan yang terpenting adalah kita harus berusaha haji kita haji dalam keadaan bertakwa. Ya biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah T.W.T. Karena menggiurkan barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan dia tidak melakukan rohfas, tidak melakukan kepasikan. Maka dia kembali dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Artinya persis, suci. Ya halo guys, jadi aku sudah nyampe di Jabar Rokmah. Tempat wukumnya Kanjeng Nabi Ibrahim di salah satu, itu Jabar Rokmah. Itu di sana. Sekarang lagi ditutup karena mau melaksanakan haji. Jadi ditutup waktu aku buroh. Itu ini masih dibuka, masih bisa masuk ke sana. Sekarang lagi ditutup. Dan disini juga tempat bertemunya Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa. Jabar Rokmah itu artinya Gunung Kasih Sayang. Dan semoga setelah aku kesini, aku juga bertemu dengan istriku yang tercinta. Siapa ya? Sekarang kami menuju Masjid Jironah untuk melakukan mikot. Di perjalanan kami melewati Muzalipani guys. Nah ini kema-kema Indonesia tapi di Minajadid. Nih udah disiapkan kandang-kandangnya disini. Jadi kalau kita motong, kalau motong disini, itu langsung dagingnya dikirim kemana? Dikirim ke orang-orang yang kurang mampu. Nah inilah Masjid Jironah. Rasulullah pernah bermukim disini selama 13 hari. Kemudian bermikot untuk melakukan umroh beliau yang ketiga kali di kampung ini. Tempat dimana Rasulullah SAW berikhrom kemudian dibangun Masjid Jironah. Jadi itu sejarahnya guys. Sekarang kita lagi berada di mikot Jironah. Kalau kita mau melaksanakan umroh, ambil mikotnya salah satunya disini, di Masjid Jironah. Lihat masjidnya bagus. Di setiap mikot, itu masjidnya itu besar-besar seperti alun-alun kalau di Indonesia. Setelah ikhrom, kita melakukan umroh seperti biasa. Kita toap 7 kali, terus kita melakukan syai dan kita tahalul. Semoga kalian bisa kesini dan melaksanakan umroh juga ya guys. Amin. Yuk kita doa bareng-bareng supaya bisa kesini guys. Oke, saatnya aku mau menunjukkan nyuci baju dan jemur pakaian di hotel. Karena guys, disini tuh sebenernya ada laundry, tapi harga laundrynya itu sangat mahal. Untuk satu bajunya itu dibandor dengan harga Rp10. Rata-rata segitu ya guys, sekitar Rp40.000. Satu baju, bukan satu kilo. Jadi aku agak lumayan shock juga ya. Untungnya hotel menyediakan mesin cuci di rooftop. Jadi kita bisa nyuci sendiri deh, walaupun gantian. Tapi cukup loh guys, aman. Yang penting kita menyediakan deterjennya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Awalnya kita tuh mau nge-laundry guys. Tapi pas nanya harganya, ternyata mahal banget. Jadi dihitungnya perpisis. Satu baju, serius Rp40.000? Mahal banget itu ma'olok guys. Ah, bila aku nyusuh cangcut Rp40.000. Harga cangcut nyagi berapa? Paling gekur Rp10.000. Jadi sekarang kita mending nyuci sendiri. Nih, lihat guys. Disini tuh tanahnya tandus, batu, semua. Cadas lah kalau bahasa sudah nyaman. Tapi disini airnya padahal bersih dan banyak gitu. Heran ya? Iya, jadi kelebihan disini itu, walaupun disekitarannya terlihat kering tandus, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, tapi airnya itu sangat jernih dan sangat banyak. Jadi disini tidak kekurangan air. Tuh. Ini tuh masih berhumpul. Aku puling. Airnya pun bagus. Ada yang bilang ini itu sulingan dari laut. Tapi ada juga yang emang dari sumur. Ini di atas rooftop hotel. Semuanya gunung-gunung. Oh, ini jadi pakai dua musim cuci ya. Ini buat ngeci kain ikhrom. Di visa yang satunya lagi. Budget biasa. Jadi, para pemilik hotel itu benar-benar baik banget. Biasanya, kalau misalkan hotel-hotel di Indonesia, kebanyakan ada beberapa hal yang tidak boleh dilakuin. Contoh kayak nyuci di rooftop-nya, tidak boleh bawa rice cooker, atau tidak boleh bawa kompor, dan lain-lain. Tapi kalau disini itu, ibaratnya lumayan dibebaskan lah. Karena para owner pun sudah percaya. Jadi, para jemaah haji Indonesia itu masih baik dan masih diwajarkan. Kalau misalkan makan di koridor. Kan kalau di hotel-hotel lain, sudah jelas pasti tidak boleh ya. Makan di koridor. Ini kita bisa coba. Kalau misalkan berpikir gitu ya. Kalau misalkan si ownernya hanya mengambil keuntungan. Dia bisa saja kan membuka laundry di sini, dan tidak bisa nyuci di sini. Dan tidak boleh untuk menjemur pakaian di luar, di rooftop-nya. Karena dia pun pengen sekaligus membantu dan sedekah. Jadi sebenarnya, kalau misalkan kalian ada kesempatan buat ke Mekah, itu nggak usah bawa baju terlalu banyak sebenarnya. Kalau misalkan kurang-kurang banget ya, kalian bisa beli dan harganya pun hampir sama. Kayak di pasar Indonesia. Kalian bisa cuma pakai beberapa baju doang, dan dicuci, dijemur, terus dipakai lagi. Itu worth it banget. Dibanding kalian harus bawa banyak-banyak baju, menumpuk, terlalu memberatkan koper, dan akhirnya barang-barang lain tidak kebawa, mendingan kalian mengurangi bawa baju itu terlalu banyak. Tapi di sini kita harus bawa tali tambang sendiri, dan penjepit sendiri. Biar di sini nanti bisa menempelnya kayak ini nih. Ditempel ke sana, ditaliin, terus ke sana lagi. Ini dibebaskan sih, kalau menempel-nempel di sini. Nih banyak juga para jemaah haji asal Indonesia yang mencuci baju, dan berjemur pakaian di sini guys. Tuh lihat sampai ditali-taliin begitu, sebenarnya nggak boleh sih nali-nali gitu, harusnya dengan rapi. Tapi pihak hotel nggak apa-apa katanya, daripada nggak sama sekali. Ada yang pengen aku tunjukin banget. Ayo guys, di sini, di sini, di sini. Guys kita akan naik ke atas sana ya. Kita coba pemandangan di atas sana. Yuk. Kita coba naik ke atas sini guys. Masya Allah. Fokus pisang. Serius. Masya Allah. Oke guys, jadi cukup sekian dulu vlog kali ini. Maaf ya putih jika aku ambil nggak terlalu banyak, karena aku bikin video kayak gini, kalau ada momen santai atau senggangnya guys. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan dikan vlog selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!